Nah kalau yang seperti ini, dia bagus, tapi kalau ketika mobil udah panas, terus disini udah disi air, dia kalau sehat, dia tenang, sehatnya udah melengkung. Dia walaupun kondisi dingin, tapi kalau sesekali, begitu, mending tunggu dulu aja. Mesin mobil ini bagus? Dari air radiator apa, Mas? Nah yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AFedia, selamat siang. Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di daerah Yogyakarta turun hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Dan Sobat AFedia, yang masih ada kendala dengan kendaraannya, baik itu mesin, metik, ataupun kaki-kaki, silahkan datang ke Aha Motor. Tidak jauh dari kota Yogyakarta, pusat kota, atau tepatnya nggak jauh dari terminal Jombor. Kalau yang mau lebih detail lagi bisa dicek di Google Map. Sobat AFedia, apa yang mau kita bagi saat ini? Mudah-mudahan bisa kita share dengan ilmu yang bermanfaat ya. Nih, kita sudah mempersiapkan narasumber. Kali ini narasumber kita ada Mas... Mas Nopak. Mas Nopak. Mas Nopak. Ini Mas Agus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus dan Mas Nopak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tobik dan Sobat AFedia. Nah... Kayaknya udah lama ya, Pak? Udah lama. Kita nggak... Eh, sebentar, kita kasih selamat dulu ya, Mas Agus, ya? Oh, iya, Pak. Iya, selamat buat Mas Nopak sudah... Dapat hadiah, Pak. Dapat hadiah. Beliau barusan saja menikah. Ya, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, Pak. Berkat doa dari teman-teman dan doa-teman-teman. Nah, subscriber ya, Pak. Iya, baik. Ya, Mas Nopak. Siapa, Pak? Bisa nggak kita melihat kondisi atau keadaan mesin hanya dari air radiator? Bisa, Pak. Bisa? Lebih ini ya, lebih spesifiknya kondisi mesin mobil. Kondisi mesin mobil? Dilihat dari air radiator? Ya. Nah, ini gimana nih? Bisa dijelaskan? Oke. Mungkin dari sini ya. Nah, air radiator kan bisa dari sini. Atau bisa dibuka dari tutupnya sini. Oke. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, kalau yang seperti ini, dia bagus, Pak. Dia memakai coolant juga. Terus kemudian yang sininya bersih. Nggak ada kerak-kerak putih. Sekali nggak ada ya? Ataupun kerak. Ini, karat. Karat. Nah, biasanya kan air yang air biasa yang mengandung apa namanya? Mineral ya? Mineral-mineral. Tinggi itu kan berkerak, Pak. Kayak di apa ya? Kalau istilah di Jawa itu ceret, Pak. Apa namanya? Oh, iya. Teko ya? Teko ya? Teko. Nah, itu kan buat merebus air. Nah, lama-kelamaan kan di dalamnya kan ada kerak ini. Nah, itu kalau mengurangkan air biasa, akan timbul yang seperti itu. Nah, itu yang akan menyebabkan buntu di bagian radiator. Nah, itu bisa menimbulkan panasnya cepat naik, overheat. Nah, itu kan berkaitan di kerakatan mesin juga, Pak. Baik. Nah, itu bisa dilihat dari situ sama dari warna airnya, Pak. Warna air. Warna air. Warna air kalau kotor kan pasti cenderung. Biasanya itu warna kekuning-kuningan, Pak. Kekuning-kuningan itu warna keruh. Karat ya? Karat ya? Kalau yang ini kan masih bagus. Yang levelnya masih bagus. Dia pakai kulen juga. Oke. Terus, selain kerak dan karat, itu bisa dilihat dari ketika mobil menyala. Mobil menyala ataupun mobil mati. Nah, misal kalau mobilnya ini posisi dingin, mati, otomatis termosator tutup. Di sini full air, misal di sini, Pak. Nah, dia akan tersedot ketika ini dipenuhin air. Ini dipenuhin air. Kemudian dinyalakan. Keremusan membuka. Dia akan menyusup segit-segit. Oh. Kemudian bersirkulasi. Itu tanda bersirkulasi. Iya, bersirkulasi. Oke. Tapi kalau ketika mobil sudah panas, terus di sini, sudah disi air, dia kalau sehat, dia tenang. Oh, oke. Itu dengan ideal posisinya nih? Panasnya. Tapi kalau dikasih ya pasti ini kan terdorong dari si putaran pompa air. Pompa waterpom. Kenapa kok bisa ini? Ya karena air dari radiator kan turunnya karena ini ya, Pak ya. Kalau terbuka ini kan karena gravitasi. Tapi kalau tertutup, nah dibantu dorong sama si pompa. Kalau terbuka ya otomatis keluar. Oke. Nah sama mengecek dari merumpulnya ini, air. Merumpul itu bahasa Indonesia apa, Mas? Kayak berbuih. Gelembung gitu loh, Pak. Iya, bergelembung. Bergelembung. Jadi bukan bludak-bludak ya. Beda. Nah itu muncul kapan? Nah itu muncul yang pasti ketika mesin kondisi panas. Panas? Maksudnya panas di dalam suhu kerja. Karena suhu kerja itu kan termosat terbuka. Oke. Kemudian water control valve juga terbuka. Nah kalau mesin dingin, water control valve tertutup, otomatis air tidak akan ini apa-apa. Karena kan belum bersirkulasi ke radiator. Iya. Jadi dia mubeng aja di bagian water jacket sama di bagian head. Nah ketika suhu water control valve yang 95 derajat itu sudah terpenuhi, dia terbuka, baru dia mau. Nah kalau yang mesin yang sudah tidak sehat, yang sudah merumpul itu, yang mengindikasikan bahwa dari ini, dari si headnya sudah melengkung. Yang, dia walaupun kondisi dingin, dia sudah, ini pak, sudah merumpul. Karena kan dia bocor di bagian sini. Oh bocor ya? Nah kalau yang, ada beberapa yang nunggu panas dulu, ya baru dia keluar. Sudah, sudah mulai paling serambut atau berat, segaris gitu. Nah selain dari yang merumpul tadi, itu ada juga yang berminyak pak. Oh berminyak. Nah sebenarnya kalau kulun itu kan memang agak sedikit, apa namanya, berminyak sedikit ya pak. Kalau yang masih utuh, yang belum campuran, itu sebenarnya sedikit berminyak. Bahas ini adalah jika tercampur dengan minyak oli. Nah itu bisa disebabkan karena apa. Yang pertama kalau mobilnya Matic, ini kan berhubung manual ya pak ya. Kalau di Matic, kita ambil contoh mana ya. Nah anggap saja ini ya pak ya. Nah ini dia nih. Nah kalau di Matic, jadi kan ada ininya pak, buat pendinginan si oli. Nah kalau dia bocor otomatis terkontaminasi. Air sama oli ini, transmisi. Nah itu nanti yang lama-kelamaan bisa menyebabkan rusak di transmisi. Sama ini ya apa namanya, di bagian silsil yang lainnya. Termasuk juga di CVT, karena kan dia ada pendinginan lewat air juga ya. CVT pokoknya Matic lah ya. Ya pokoknya Matic. Nah bisa juga tercampur dengan oli mesin. Tapi kalau selama ini yang dengan oli mesin, biasanya kalau yang di, ini pak, di packing head, biasanya airnya yang masuk ke bagian oli. Kedalam ruang bakar. Ya makanya jadi kopi susu itu kan. Airnya yang masuk ke bagian lubang-lubang oli. Bagian lubang-lubang oli. Baik, Mas Noppa, tadi sudah dibahas beberapa poin ya. Ya. Nah masih ada nggak yang berhubungan dengan air radiator? Ya paling itu tadi Pak, yang kalau bersungguhan dengan oli mesin, ya biasanya yang di packing head. Tapi biasanya yang lebih cair ke yang kental. Kalau misalnya lubangnya kecil, pasti yang lebih cepat mengalir yang mana? Yang cair kan? Nah makanya air radiator, ya maksudnya kalau yang sudah parah, bercampur dengan oli mesin. Oh. Gitu. Dan lama-lama airnya berkurang juga. Lebih cepat berkurang. Karena airnya ya tercampur dengan oli. Nah, terus kalau yang sering kita lihat kan ada juga pas di starter, ya muncrat. Ya. Pas sudah hidup pun makin muncrat. Nah, kalau yang normal bagaimana? Dia nggak sampai muncrat. Tapi memang dia muncrat kalau di starter? Ya paling biasanya cuma... Itu getaran atau? Getaran, istilahnya angkatannya dari ini ya. Dari? Pumpa air. Jadi normal kalau hanya sedikit ya? Lebih tepat akuratnya ya tetap kita pasangin itu kan alat bantu sederhana yang dari botol itu. Nah baru disi air, baru dilihat itu nanti. Kalau ya kalau ngerumpul, istilahnya ngerumpul, dia buih-buih keluar terus. Nah, dia keluar terus. Itu baru tanda yang lebih patah, rusak. Tanda kebocoran dari si packing headnya atau headnya yang melengkung. Tapi kalau sesekali, begitu, mending tunggu dulu aja. Dipantau dulu masih bisa. Masih nggak apa-apa. Atau bisa dilihat dari ngecek busi juga. Kalau businya yang udah merah, bata, campur air, ya itu berarti udah ada indikasinya. Ada tanda-tanda kebocoran, air masuk ya. Baik. Nah, kalau kita nih yang tidak punya kunci untuk ngecek busi gitu, ingin beli mobil bekas. Nah, paling tepat menyatakan bahwa mesin mobil ini bagus dari air radiator apa, Mas? Nah, yang pertama, Air radiatornya, dibuka dari air tutupnya bisa. Atau di-starter kan, dinyalakan sambil nunggu panas. Nah, ini kan main juga ini. Nah, kadang-kadang kalau yang udah bocor, udah ngerumpul gitu, dia ngerumpulnya ke sini, Pak. Oh, berbuih terus. Jadi, tanpa harus dibuka di sini? Ya, istilahnya kayak ditiup terus. Jadi, kalau mungkin waktu ngecek mobil bekas kan, sembari ngobrol-ngobrol, dengerin mesin, atau ada bunyi mesin yang lainnya yang kasar enggak. Jadi, jangan langsung hidupin terus matiin gitu ya? Nah, aman ini. Aktif bisa kelihatan berapa menit setelah kita hidupkan? Ya, sebenarnya kalau masalah itu tergantung mesin juga, Pak. Oke, panasnya berapa biasa ya? Tergantung dari sese mesin juga. Rata-rata kalau mobil mesin yang cc 1.200 atau 1.500 itu agak cepat? Agak lama. Oh, agak lama. Agak lama. Karena kan dia penaikan suhu mesinnya lebih lama daripada mesin yang cc besar. Contoh saja misal X-Trill yang 2.500 cc yang lama itu. Itu cepat panasnya, Pak. Bahkan begini saja sudah terasa. Itu ada perbedaannya juga di water control valve-nya. Nah, kalau mobil-mobil kecil ini kan, Grand Livina ini kan enggak ada water control valve. Jadi, dia langsung bersirkulasi. Sampai nunggu pendinginannya, kalau sudah termosat buka. Kalau lebih besar ada water control valve ya? Ya, 95 derajat. Makanya dia kan airnya ditahan di situ terus. Kalau sudah panas baru buka. Baru didinginkan. Oke, nah tadi, apakah kita pada saat ngecek ini, kita buka terus kita hidupkan? Atau bagaimana? Lihat, kalau pengecekan kan pasti ada istilahnya untuk tips ngecek kan. Kalau mau beli kan. Jadi, sesama menjaga perasaannya sama si penjualan ya, Pak. Oke, baik. Jadi, gimana, Pak? Kalau mesin mati gini ya cukup buka saja. Oh, ini masih enggak berminyak. Pakainya kolen. Ini kan bagus. Enggak berkerak juga. Enggak kotor juga. Kalau sudah gini tutup saja. Hidupin? Hidupin. Nah, terus. Tinggal ngecek bodi misalnya, makin panas. Nanti baru dicek dari sini. Ada ngerumpulnya enggak. Jadi, enggak perlu kita buka ini? Enggak perlu. Nanti malah yang punya, kok malah di ini, Mas. Kalau untuk pengecekan ini enggak. Oke, baik. Berarti cukup dari tabung reservoir ini ya? Iya. Baik. Nah. Kalau tabung reservoir ini sudah mengeluarkan gelombung. Itu sudah menembul, Pak. Iya, kan? Iya. Berarti sudah. Berarti antara packing head yang sudah jelek atau packing headnya yang pakai asbest, itu kan tersekan, Pak. Iya, iya. Kalau enggak ya, sudah melengkung. Sudah melengkung. Baik. Terima kasih, Mas Nopah. Ini informasi yang bermanfaat. Buat sobat TPD ya, yang ingin melihat kondisi kendaraan dari sekilas ya? Ya, dari sekilas. Sekilas dari air radiator. Mudah-mudahan informasi yang kita bagikan ini menambah pengetahuan kita bersama pada saat melihat kondisi kendaraan. Betul. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa kita sampaikan di hujan-hujan ini dan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf, jangan lupa untuk tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, kurangnya apa, minta request. Mau dibikinkan konten yang apa, silahkan. Kita bebas. Baik. Mau berkomentar dengan kritikan juga boleh, karena kita juga terbuka. Baik. Ya, mungkin itu saja, Pak. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.